Intro Selamat pagi anak-anak Salam sejahtera dan selamat bahagia Buat kita semua dikati hari ini Selamat bertemu kembali Melalui tiap belajaran ini Dan ini harapkan Tak semangat Dan merah kita sanggup Perbelajaran ini dengan belajar yang Ceria dan hati yang semangat Pada minggu lalu kita sudah pelajari Tentang induktansi diri Dan GGL induksi diri Dimana pada materi itu Kita sudah pelajari bagaimana Tinggungnya GGL induksi diri Dan induktansi diri Pada satu kumparan Dan juga kita menentukan Berapa nilai induktansi dan GGL induksi diri Baiklah anak-anak Pembelajaran kita pada saat ini Adalah aplikasi induksi Peradai Dalam produk teknologi Tapi yang kita bahas di sini Adalah pada dinamo sepeda Generator Dan pada transformator Dinamo sepeda Perubahan klux magnetik yang melalui satu kumparan Dapat menginduksikan arus listrik Pada kumparan tersebut Prinsip ini digunakan dalam beberapa produk teknologi Dinamo sepeda Dinamo sepeda merupakan salah satu peralatan Yang memanfaatkan induksi elektromagnetik Seperti terlihat pada gambar 410 Halaman 98 pada buku fisika Dinamo sepeda dipasang pada bansin Sehingga dapat berputar saat sepeda dikayu Prinsip kerjanya adalah Magnet permanen berputar dekat sebuah kumparan diam Yang dililitkan pada inti besi atau elektromagnet Atau magnet listrik Akibat perputaran magnet Klux magnetik yang memotong kumparan diam Berubah-ubah terhadap waktu Ini menyebabkan pada ujung-ujung kumparan Timbul GGL induksi GGL induksi ini berfungsi sebagai baterai Atau sumber tegangan Yang akan menghasilkan arus induksi Arus listrik induksi Akan mengalir melalui lampu sepeda Jika saklar lampu ditutup Makin cepat mengalir sepeda Makin besar laju perubahan klux magnetik Ini berarti GGL atau arus induksi yang dihasilkan Makin besar Dan lampu tampak menyala lebih terang Pada generator atau dynamo Generator adalah mesin Atau alat yang mengubah energi gerak Atau energi mekanik menjadi energi listrik Berdasarkan energi listrik Yang dihasilkan generator Diberakan menjadi dua Yaitu generator arus bolak-balik Atau alternatif kuren Yang disingkat dengan AC Dan generator arus searah Atau dari kuren Yang disingkat dengan DC Generator arus bolak-balik Generator arus bolak-balik Adalah generator yang menghasilkan Arus listrik bolak-balik Gambar dan skema generator AC Dapat dilihat pada gambar 4.11 Alaman 100 Pada buku PCK paket Cara kerja generator AC adalah Sebagai berikut Perhatikan gambar 4.11B Jika kumparan ABCD diputar Dengan periode putaran T besar Dimana F sama dengan 1 per periode Dan frekuensi sudut omega sama dengan 2PF Atau 2P dibagi periode Akan terjadi perubahan flux magnetik Pada kumparan tersebut Perubahan flux magnetik ini Menimbulkan GGL induksi Flux magnet dapat dinyatakan dengan Flux sama dengan flux magnet Dikali dengan cosinus omega T Sama dengan B dikali A Kali cosinus omega T Tegangan yang dihasilkan Merupakan GGL induksi Yang terjadi berupa fungsi sinusoidal Yang grafik GGL induksi terhadap waktu Ditunjukkan pada gambar 4.12 Alaman 101 Pada buku PCK Persamaan GGL induksi Yang dihasilkan oleh generator AC Adalah E sama dengan E maksimum Dikali dengan sinus omega T Dimana itu E M adalah N B A omega Dimana E M sama dengan GGL maksimum Yang satuannya 4 E itu adalah GGL induksi Satuannya 4 Omega Kecepatan sudut Atau frekuensi sudut Dalam radian persekon T adalah waktu N jumlah lilitan dalam kumparan B bedan magnet yang bersatuan Tesla A adalah luas bidang kumparan dalam meter kuadrat Sekarang kita pelajari generator arus searah Atau yang disingkat dengan DC Generator arus searah Atau DC adalah generator yang menghasilkan arus searah Skema generator DC Diperlihatkan pada gambar 4.13 Alaman 101 Pada buku PCK Pada dasarnya Generator DC Sama dengan generator AC Perbedaannya adalah Bahwa generator AC Terdapat dua buah cincin luncur Dengan setiap cincin Berhubungan dengan setiap ujung kumparan Sedangkan pada generator arus searah Atau DC Hanya terdapat cincin Satu cincin Yang terbelah di tengahnya Yang dinamakan dengan cincin belah Atau komutator Tegangan dihasilkan oleh generator AC Merupakan GGL induksi Yang berupa fungsi harga mutlak sinoseda Grafik GGL induksi terhadap waktu Pada generator DC Ditunjukkan seperti gambar 14 Alaman 101 Pada buku PCK Persamaan gagal induksi Yang dihasilkan oleh generator DC Adalah sebagai berikut S sama dengan EM Harga mutlak daripada sinus omega D Transformator Atau disingkat dengan trafo Transformator Transformator adalah suatu peralatan Yang digunakan untuk menaikkan Atau menurunkan tegangan arus belak-balik Transformator terdiri atas tiga bagian Yaitu Inti besi Ataupun inti magnetik Sebagai tempat kumparan dililitkan Kumparan perimeter Dan kumparan sekunder Seperti yang diperlihatkan pada gambar 415 Halaman 102 Teras inti dibuat dari bahan magnetik Berupa lempeng baja Baja silikon Atau besi padat Persamaan yang berlaku pada transformator adalah PP dibagi dengan PS Sama dengan NP dibagi dengan NS Dimana si PP adalah tegangan primer Satunya volt PS tegangan sekunder Satunya volt NP jumlah lilitan pada kumparan primer Dan NS adalah jumlah lilitan pada kumparan sekunder Efisiensi transformator Yaitu besaran yang menyatakan perbandingan antara daya keluaran Atau daya output dengan daya masukan Nilai transformator dirumuskan sebagai berikut Eta sama dengan Daya output dibagi dengan daya input dikali 100% Atau eta sama dengan Tegangan sekunder dikali dengan arus sekunder Dibagi dengan tegangan primer dikali dengan arus primer Sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah Bahwa induksi kerada itu banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari Termasuk yang kita pelajari hari ini Yaitu pada binangu sepeda Pada generator Dan juga pada transformator Selain itu anak-anak juga bisa kita jumpai Pada berlistrik Pada mesin ATM Demikian dululah pembelajaran kita untuk hari ini Minggu depan kita lanjutkan Dan sebagai pembelajaran berikutnya Silahkan di rumah anak-anak pelajari Rangkaian listrik harus berulang balik Dan harapkan tetap jaga protokol kesehatan Dan kembali di iklan pelajarannya di rumah Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!